Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo sampai saat ini masih melakukan penertiban alat peraga yang berbau kampanye. Dalam kegiatan ini, Bawaslu Tebo juga meminta bantuan Pemkap untuk menurunkan APK yang sulit dijangkau. Bawaslu Kabupaten Tebo mengklaim 80% alat peraga kampanye atau APK calon legislatif atau caleg ataupun tim sukses sudah diturunkan dibantu pemberontah Kabupaten Tebo. Saat dikonfirmasi 13 November 2023, pimpinan Bawaslu Tebo Robinas mengaku untuk APK yang terpasang di billboard belum satu pun yang diturunkan karena keterbatasan alat dari Bawaslu Tebo dan juga saat tuan polisi Pambang Peraja. Hari ini memang kita masih berjalan tahapan penertiban. Di beberapa titik masih ada baliho-baliho atau billboard yang masih terpasang dan itu memang membutuhkan alat untuk penurunan. Nah, hari ini kita konfirmasi dengan pihak Pemda karena kita butuh bantuan, terpengar alat, alat informasinya masih terkendala rusak. Dan siang ini kita mau koordinasi dengan pihak Pemda, dengan PJ terkait penertiban dan peminjaman alat itu yang billboard-billboard besar. Dengan kondisi ini, Bawaslu Tebo akan melapor kepada penjabat Bupati Tebo Aspan agar membantu dan meminjamkan alat untuk penurunan APK yang terdapat di tempat yang tinggi. Sesuai aturan, penurunan APK ini harus sudah selesai atau 100% pertanggal 27 November 2023 mendatang. Robines menjelaskan, calik sendiri baru diperbolehkan kampanye melalui alat peraga pada 28 November mendatang hingga mendekati hari pemilihan. Itu pun harus desain yang dikeluarkan KPU dan juga titik pemasangan pun ditentukan oleh KPU Kabupaten Tebo. Arief Rizal, Jambi TV